Dan ini nanti kita akan secara nasional akan mengetahui jumlah pemilih. 1.269.781 pemilih ditetapkan oleh KPUD Maluku setelah melewati proses pleno di tingkat kabupaten hingga provinsi. Dengan rincian 11 kabupaten, jumlah kecamatan sebanyak 118 kecamatan, jumlah desa-kelurahan sebanyak 1.231, jumlah TPS sebanyak 5.527. Untuk jumlah pemilih laki-laki sebanyak 624.238 orang. Dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 645.543 orang. Jumlah pemilih GPT-HP3, laki-laki 624.238, perempuan 645.543, total pemilihnya menjadi 1.269.781. Jadi ini yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Penambahan TPS itu ada di 1 TPS di Seram Bagian Timur. Juga ada 1 TPS lapas di Maluku Tenggara. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten di Seram Bagian Barat. Kemudian buruk Maluku Tenggara Barat yang tadinya penambahan TPS tadi. Terima kasih.